Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi Untuk kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan aljabar Nah, dalam penjumlahan aljabar itu ada dua syarat Yang pertama, jumlahkan variable yang sejenis Yang kedua, jumlahkan konstanta dengan konstanta Jadi, yang bisa dijumlahkan dalam aljabar itu hanya variable yang sejenis Contohnya, 8A-3 Dijumlahkan dengan 5A plus 9 Kita dekatkan variable-variable yang sejenis Di sini yang sejenis 8A dan 5A Jadi, 8A ditambah 5A Di sini, min 3 Min 3 kan konstanta Maka dijumlahkan dengan 9 9 juga merupakan konstanta Min 3 ditambah 9 plus 9 Baru kita hitung 8A plus 5A 8 plus 5 13A Min 3 tambah 9 Utang 3 punya 9 Plus 6 Jadi, hasil penjumlahan pada contoh di atas adalah 13A plus 6 Contoh lagi X kuadrat Plus 4X Min 1 Plus 2X kuadrat Min 6X Plus 5 Nah, hasil penjumlahan Ini berapa? Kita dekatkan dulu Yang sejenis kita tentukan yang sejenis X kuadrat dan Plus 2X kuadrat X kuadrat Plus 2X kuadrat Min 4 4X Min 6X Plus 4X Min 6X Konstantanya Min 1 Sama plus 5 Min 1 Plus 5 Oke, mari kita hitung X kuadrat Artinya 1X kuadrat 1 ditambah 2 3X kuadrat Plus 4X Min 6 Plus 4 Min 6 Min 2X Oke, min 1 plus 5 Utang 1 punya 5 Plus 4 Nah, jadi hasil untuk penjumlahan Pada contoh yang kedua ini Hasilnya 3X kuadrat Min 2X Plus 4 Oke Paham ya anak-anak? Ha 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 ha